Pemerintah Presiden Jokowi Dodo menghormati kewenangan DKPP dalam memutus perkara asusila yang melibatkan Ketua KPU nonaktif Hashim Asyari pada Rabu sore. Sementara draft keputusan Presiden atau Kepres pemberhentian Hashim Asyari dari KPU diakui Jokowi belum sampai kebejanya. Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau RSUD Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Pasca putusan pemberhentian Hashim Presiden menegaskan pemerintah akan memastikan pilkada November mendatang bisa berjalan baik, lancar, jujur, dan adil. Sementara itu Kepres pemberhentian Hashim dari KPU saat ini masih dalam proses administrasi di Kementerian Sekretariat Negara untuk nantinya akan diserahkan dan diteken oleh Jokowi. Menurut Presiden ini adalah proses yang biasa dilalui sebelum Presiden memperhentikan kepala lembaga negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.